Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rejeki diperlancar, amin. Hari ini, Freddy Sima Tupang akan berbagi informasi fitur canggih apa saja yang ada pada speedometer daripada Pelos TPQ model terbaru. Saya lagi di dalam mobil Pelosnya. Freddy akan tunjukkan apa saja perubahan dari Pelos baru ini. Sebelum lanjut video ini, bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Freddy Sima Tupang. Jika butuh informasi konsultasi baru, hubungi 0853 A6207 2000 atau 0811 A6122000. Ini dia tampilannya pada posisi mati ya. Di sini ada yang merah nih, kedip-kedip. Ini alarm ya. Untuk alarm itu, dia semacam gambar kunci ya. Gambar kunci bahwa mobil ini belum terkunci. Oke, ini tampilannya. Kalau kita hidupkan, ini kita hidupkan ya. Ini tekan close ya. Ini tampilannya. Speedometernya. Ada tulisan Pelos. Itu ada gambarnya ini. Gambar animasinya. Ini karena bahan bakarnya kurang. Ini otomatis dia menunjukkan isi bahan bakar. Untuk menghilangkannya. Kita tekan ini. Oke, sudah hilang ya. Oke, kita akan lihat ya. Kita tes matikannya. Apa yang muncul? Matikan berarti tekan. Ini setnya lagi. Matikan. Ada tulisan see you ya. Oke. Ini karena rem parkirnya juga masih aktif. Berarti parkirnya juga hidup. Dan tadi kunci. Itu lambang kunci ya. Oke. Itu indikator parkirnya juga sudah mati. Tapi lambang kuncinya masih ada. Oke. Coba kita kunci. Kita kunci. Oh, tetap ada ya. Berarti dia standby ya. Untuk alarmnya. Oke. Kita coba hidupkan lagi. Tekan. Pedal gas ya. Oke. Welcome. Ini pertama-tama kita lihat di sini ada setting ya. Kita hilangkan dulu. Itu ada settingnya sebelah kiri. Sebelah kiri setting. Di tengah itu untuk odometernya. Di sebelah kanan itu nanti berapa kecepatannya ya. Dan sebelah kanan juga ada indikator bahan bakar. Dan juga ada petunjuknya bahan bakarnya arah panas sebelah kiri. Jadi ini tangki bahan bakarnya sebelah kiri. Kita lihat di sini. Kita ke menunya. Ini. M.I.D. nya. Di sini ada jamnya ya. Jamnya ini suhunya ya. Suhu. Oke. Outsetnya 33. Terus juga ada trip itu ya. Trip 43 km. Kita lihat display thicknessnya. Oke. Ini kita bisa atur ya. Terang atau enggak. Untuk tampilan ini ya. Tampilan speedometer ya. Animasinya. Oke. Ini waktu ya. Ini desain. Ini desain. Ini ada empat pilihan ya. Empat pilihan tampilan. Ini kita tadi di awal tadi posisi di tampilan display 2. Kita coba ke display 1. Ini jika kita pilih display 1. Ini display 1 nya. Oke. Kita pilih enter ya. Tampilannya seperti ini ya. Display 1. Kita coba. Nah ini. Ini jadinya jamnya di atas. Dan yang di bawah ini touchometernya ya. Coba predikas sedikit. Naik ya. Oke. Ini display 1. Coba kita pilih lagi. Cara pilihnya ini ke sini. Ke menu. Ini tanda panah ini. Kita pilih. Sampai ada di setting ya. Itu setting. 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 Baru kita pilih ke bawah. Design. Oke. Kita desain. Baru ini. Ini display 2. Kita coba pilih enter ya. Enter. Ini yang tadi ya. Display 2 tadi seperti ini. Ini. MID nya. Di sebelah kiri. Tadi display 1. MID. Di sebelah. Atas ya. Oke. Kita pilih lagi. Yang. Coba kita desain. Desain. Desain 3. Ini tampilan 3 nya. Ini seperti ini. Jadi kalau desain 3. Ini. Touchometernya di sebelah kiri. Nanti untuk. MID multi. Promotion display nya. Di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Jadi kiri kanan. Kita coba gas. Lampak ya. Oke. Kita pilih lagi. Display berikutnya. Display 4. Ini tampilannya. Oke. Ini tampilan 4 nya. Oke. Touch sebelah kiri. Yang. MID sebelah kanan ya. Oke. Apa aja lagi yang menu nya lagi disini. Kita coba. Ini tadi sudah. Berarti ada 4 pilihan. Tampilan sublimiter ya. Ini ada. Display 4. Display 3. Ini 3. Ini display 2. Dan ini display 1. Coba kita mainkan aja. Di display 4 ya. Oke. Ini. Display setting nya juga bisa ini. Bisa kita tampilkan. Indikator lamp nya. Ada opening display nya juga. Bisa dinonaktifkan ya. Oke. Oke. Kita kembali. Ini disini. Buzzer. Ini pengingatnya. Ini juga kita bisa atur ya. Volume turning signal nya. Ini tipe 1. Ada tipe nya. Bisa diganti. Ada tipe 2. 3. 3 tipe ya. Oke. Ini 1. Opening nya. Ada volume nya juga. Bisa diatur. Ini semua bisa diatur ya. Oke. Kita lihat lagi. Ini ya. Penggerakannya sebelah sini. Pemilih menu nya. Oke. Notifikasi day setting nya. Ini kita bisa set 10 pengingat. Pemingat semacam alarm. Hari-hari penting kita ya. Kita bisa atur ya. Tinggal set aja. Oke. Ini vehicle setting. Kamera depannya. Bisa on. Bisa off ya. Bisa diatur ya. Door lock nya. Wiver nya. Bisa diatur semua. Welcome lamp nya juga. Welcome lamp nya juga. Bisa di set ya. Turning signal nya juga bisa di set. Semua di set disini. Oke. Maintenance setting. Ini juga. Oke. Apalagi. Ini reset setting. Language bahasa ya. Jadi disini. Banyak. Yang bisa kita setting ya. Karena. Speedo meternya sudah animasi. Oke. Kita lihat lagi. Ini. Itu dia. Menu menu nya. Jadi nanti. Setiap ada kendala. Di mekanisme. Daripada. Mobil pelos ini. Ini seperti ini. Dia. Mengindikasikan. Dia kurang bahan bakar. Segera isi. Nanti akan ada. Peringatannya. Ya. Kalau kita buka pintu. Enggak ya. Karena itu bukan kendala ya. Oke. Oke. Itu tadi. Fitur-fitur tanggi. Yang ada. Di. Speedo meter. Daripada. Pelos. Tipe Q. Ya. Ini. Yang TSS ya. TSS. Nanti. Indika. Indikasinya. Ini ada ini. Ini dia. Ini semua sensornya disini ya. Di depan ini. Oke. Ini sensornya semua. Oke. Demikian. Dari. Predisma Tupang. Informasi tentang. Fitur canggih. Yang ada. Pada. Speedo meter. Daripada. All. New. Pelos. Tipe Q. CPT. Ini kebetulan yang TSS ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predisma Tupang. Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, mobil 0853-620-72000 atau 0811-6122000. Salam sehat. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Untuk info seputar Toyota. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa.